Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paul Zhang semakin menangis dan terima kasih kepada badut-badut Kristuber yang sudah saling menjelek-jelekkan satu sama lain ya Badut yang sana menjelekkan badut yang sini dan yang sini menjelekkan badut yang lainnya juga Akhirnya apa? Semakin banyak terungkap bahwa wajah buruk kekristianan ini memang betul-betul sangat nyata Seperti yang pernah diungkapkan kemarin oleh Dio Lipa mengatakan bahwa Buat apa membaca Alkitab? Bodoh saya nanti Ya ternyata memang seperti itulah kondisi yang sebenarnya ketika kita banyak membaca Alkitab Maka kita bukan semakin cerdas tetapi akan semakin bodoh Nah sahabat Tuan Villa saya akan sampaikan di sini ya Ini berita A1 di mana sebuah gereja di Belanda Gereja yang terbesar bahkan tertua yang kira-kira dibangun sekitar 8 abad yang lalu Berubah menjadi perpustakaan Allahu Akbar padahal Kristen itu di Indonesia berasal dari Belanda juga Ternyata di Belanda gereja terbesarnya berubah menjadi perpustakaan Dan bahkan perpustakaan ini adalah perpustakaan sorry maksud saya toko buku Bahkan toko buku ini adalah toko buku terbesar di dunia katanya begitu Karena dikunjungi 700 ribu orang setiap tahunnya Wow keren ya Mari kita simak pernyataan yang disampaikan oleh seorang warga negara Indonesia Yang namanya saya samarkan biar Yang penting apa yang dia sampaikan itu adalah betul-betul A1 Berikut liputannya Ya ini orang gereja-gerejanya juga gereja-gereja bangsat semua juga nih GPDI, GBI, gereja bangsat semua nih Apalagi kemarin gerejanya Gilbert Emang lu gereja lontai kok Iya kan Kan anda jual diri kan namanya kalau bukan lontai apa Demi uang kan kalian jual diri Jualan iman kalian jual kebenaran kan MotoGP seru banyak yang jatuh Hanya lontai yang menjual dirinya menjual imannya kan Aduh GPDI gereja pelacur di Indonesia Maaf 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 Sahabat Rasyalib saya salah pilih video Video yang akan saya tampilkan itu yang ini loh Yang ada gambar mbak-mbaknya ini loh Disimak ya Saya mau ajak kalian ke satu gereja yang dari tahun 1300 udah dibangun Tapi karena butuh maintenance dan untuk maintenance itu butuh uang Jadi gereja ini udah gak berfungsi lagi sebagai gereja Dijadikan sekarang toko buku Dan udah 15 tahun menjadi toko buku di kota Maastricht, Belanda Kalian masuk ke dalam ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman ada sebuah gereja ini Belanda ya mungkin nggak cuma satu ya karena kita baru ketemu Sabo ini pas jangan jalan ke Maastricht tapi kalian lihat di dalamnya semuanya udah berubah dan bangunan gereja yang megah ini sekarang diisi dengan berbagai macam ada berbagai macam consumption berpaya jadi ada yang memasakan dengan anak-anak segala lainnya kalian lihat hai 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 teringat firman Tuhan di dalam kisah para rasul 15 ayat 16-17 kemudian aku akan kembali dan akan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akanku teguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini selama kita hidup itu aja yang saya mau sharingkan ya Tuhan Yesus memberkati Tampak sedih sekali mbak-mbak yang menyampaikan kabar berita ini barusan ya dia menyampaikan bahwa ya begitulah sudah sahabat Iwan Villa disaksikan sendiri berita satu dimana gereja tertua dan terbesar di Belanda Maastricht Belanda menjadi atau berubah menjadi toko buku terbesar di dunia Indonesia itu sudah didatangi oleh Belanda itu sekitar 400 tahun yang lalu dan mereka ikut menyebarkan agama penjajah agama Kristen itu ya kemudian disini dianut secara ya sebetulnya tidak terlalu kuat juga orang Kristen di Indonesia ini dan fenomena belakangan ini adalah dimana sesama orang Kristen itu saling menghujat seperti apa yang disampaikan oleh si Babi Zong tadi itu yang mengatakan bahwa GPDI adalah gereja Indonesia yang katanya milik Gilbert Lumoindong itu kan hujatan-hujatan itu padahal sesama Kristen itu heran kan kalau di Indonesia ya kemarin seperti Dio Lipa juga mengatakan seperti itu kemudian pendeta Harry Kristanto Ikim mengatakan jangan mu'alaf jangan mu'alaf nyatanya di Indonesia setiap hari ada saja yang mu'alaf gitu kan di luar negeri gerejanya dijual di beritanya yang bom-bom kemarin itu kan Ibu Janester juga menyatakan sendiri bahwa gereja di Eropa itu umumnya sudah mulai sepi banyak dari mereka itu sudah mulai menjadi ateis karena tidak percaya lagi dengan dokma dan doktrin bahwa Tuhan itu bisa dilahirkan bisa diludahi bisa ditendangin bahkan bisa dibunuh oleh tombak brajamusti milik Hansi Promawi luar biasa Tuhan mereka ini memang dan nyatanya akar kekristenan yang berasal dari Belanda yang masuk ke Indonesia itu kan asalnya dari Belanda dan Jerman itu nah di Belandanya sendiri ya seperti itu gerejanya sudah mulai dijual orang yang menjadi agama Kristen sudah mulai sedikit banyak dari mereka pindah ke ateis ini kan berita-berita yang perlu untuk kita selalu blow up bahwa biar orang-orang Kristen di Indonesia ini sadar gitu bahwa akar mereka itu sudah habis disana lalu disini apalagi yang mau dipertahankan gitu kan ya kenapa kalian tidak meniru mereka gitu menjadi ateis gitu kan kalau memang Anda mau mencari Tuhan yang benar ya coba pelajari Islam pelajari Al-Quran, pelajari Al-Hadis jangan semakin dihina Islam itu semakin dihina bukan tambah kecil Allah sudah menjanjikan bahwa cahaya Islam itu tidak bisa dipadamkan justru akan semakin besar dan Allah juga pernah menjanjikan ya bahwa ketika nanti umat manusia ini berbondong-bondong masuk ke Islam maka bertasbih lah Allah mengatakan seperti itu maka ya mungkin tahun-tahun ini adalah puncak kejayaan Islam itu akan tumbuh lagi dimana Islam itu akan lebih berkembang lebih banyak lagi walaupun dengan begitu banyak tekanan-tekanan disana sini sana sini dan mengenai gereja yang barusan ini unik ya unik karena di jamannya Yesus dulu Yesus itu pernah marah-marah sampai membongkar lapak-lapaknya orang pedagang merpati yang berjualan di baik Allah ya di Yerusalem sana nah justru di Belanda itu gerejanya berubah menjadi tempat dagang luar biasa semoga Harry Kim melihat video saya ini wabilahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka 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 diguari cula terakhir terakhir selamat menikmati